Eh, keren banget. Kok bisa sih? Kok bisa? Bintang tamu saya kali ini merupakan anggota kepolisian yang biasa menangani permasalahan lalu lintas. Dan di episode kali ini, saya akan mengajak mereka untuk bereksperimen menggunakan rambu-rambu lalu lintas. Saya Iktu Restu Indra Pamungkas. Saat ini saya bertugas sebagai staff NPMC Polri. Menjadi polisi merupakan kebanggaan buat saya, karena saya bisa melayani masyarakat sesuai kata hati saya, dan Alhamdulillah saya bisa mewujudkan cita-cita saya. Nama saya Ibda Sabila, saat ini saya bertugas di NPMC Polri. Menjadi polan merupakan kebanggaan bagi saya dan keluarga saya. Nama saya Ibda Sabila, bertugas di NPMC Polri. Menjadi polan adalah panggilan hati nurani dan tugas polisi itu sangat mulia, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Pak Indra, apa kabar? Bu Siska, Bu Sabila. Pak Indra, saya mau nanya-nanya tentang National Traffic Management Control. Betul ya? Center. Oke. Pentingnya apa untuk lalu lintas di Jakarta dan di negara ini? Untuk NPMC ini tentu sangat penting ya. Khususnya untuk saat ini teknologi sangat dibutuhkan di segala sisi. Khususnya saat ini di lalu lintas, tentu NPMC ini membantu masyarakat untuk mengetahui bagaimana situasi arse lintas yang ingin mereka ketahui. Kita bantu dari sini dengan pantauan CCTV dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau Pak Indra sendiri, tugasnya di sini apa? Ya, saya di sini bagian staff untuk pendukung dari operasional NPMC. Oke. Dan kita selalu pantau sistem yang berjalan agar selalu prima, selalu siap pakai, dan tidak sampai terjadi gangguan sistem sehingga mempengaruhi pelayanan masyarakat. Oke, kalau Bu Siska dan Bu Syabila, di sini tugasnya apa? Sebagai presenter NPMC, Pak. Oh, oke. Sekarang saya mau tanya Pak Indra lagi. Boleh tahu nggak Rins umur berapa? Tiba-tiba ada panggilan untuk menjadi seorang polisi seperti Bapak? Mungkin 16 tahun ya. 16 tahun ya? Kalau Bu Siska dari 10 tahun. Kalau Bu Sabila? Ya, dari SD ya. So, 10-11 gitu. Oh, oke. Kesimpulannya sederhana. Dari 16 sampai 11 dari Pak Indra, Bu Siska, Bu Sabila, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan panggilan hidupnya menjadi seperti apa. Berbicara mengenai pengaruh atau influence, saya sudah mendesain sebuah eksperimen yang mungkin bisa di-relate dengan tugasnya Bapak dan Ibu di sini. Bisa naik ke atas ini. Ketika diajak eksperimen sama Mas Romy, saya sempat mikir, ini mau diapain? Eksperimen ini mengenai penempatan patroli tapi hanya imajinasi. Saya punya tiga zona. Tapi sebelumnya saya ingin tahu nama panggilannya waktu kecil itu kalau Pak Indra itu siapa sih? Saat Mas Romy menanyakan nama kecil saya, ya dulu saya bertanya, mau buat apa gitu ya. Cuma saya juga bingung akhirnya nama kecil saya siapa. Apa ya lupa ya? Adek apa? Adek ya? Adek ya. Nah ini name packnya buat Pak Indra. Romy nanyain nama kecil, mikir lagi nih, mau ngapain lagi nih selanjutnya? Nah sekarang Pak Indra, Ibu Siska, Bursa Bila, ada tiga kursi, ada tiga individu, dan ada tiga amplop. Saya minta di mix aja, di mix, berikan ke Ibu Siska. Ya saya juga sama pertama kali dikasih amplop, random kan. Saya juga sempat bingung nih isinya apa, dan hubungannya sama yang tadi dikasih tulis nama kecil itu apa. Nah sekarang Pak Indra, ada tiga kursi, ini adalah tiga zona patroli imajinasi saya. Duduki salah satu, duduk yang mana? Di pinggirnya ini. Silahkan duduk. Bu Siska, sisa dua. Dan yang terakhir mau gak mau adalah Bu Bea, silahkan duduk. Sebelum saya lanjutkan, kalau lihat di balik situ, di meja, itu adalah target saya. Di meja sana? Oke, ada amplop kuning ya. Itu adalah target saya. Oke untuk Anda bertiga, saya ingin Anda bertukar tempat dengan satu dengan yang lainnya. Dan saat bertukar tempat, Anda boleh bertukar amplop atau tidak sama sekali keputusannya di tangan Anda. Sekarang mulai. Oke, silahkan. Tukar amplop atau terserah? Tidak, tidak. Oh, gak tukar. Oke, silahkan duduk di sini. Oke, nah sekarang Bu Bea, Bu Sabila dan Bu Siska, saya ingin Anda berdua bertukar tempat. Saat bertukar tempat, keputusannya sekarang di Bu Siska. Bukan. Tukeran amplop ya. Bu Bea, keputusannya di tangan Anda, Anda boleh bertukar amplop dengan Bu Siska atau tidak sama sekali. Tukar lagi amplop ya. Pertama, tukeran kursi, saya pengen tukeran amplop tapi pengen tanya gak mau kan. Jadi saya pindah. Setelah sidiran saya sama Syabila, saya tukeran amplop sama dia kan. Tapi ditukar lagi. Ini bisa berhasil, bisa gagal. Sekarang, tangan kanannya yang memegang amplopnya di angkat yang tinggi. Ya, tangan kirinya julurkan ke depan. Ini dipegang, jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Saat Mas Romy meminta untuk tidak membuka amplop, ya tentu kita berpikir, ini isinya apa gitu ya. Yes. Jangan dibuka dulu. Nah, bahasa internasional adalah bahasa simbol atau gambar atau bahasa tubuh atau non-verbal communication. Nah, ada ratusan rambu-rambu lalu lintas. Semuanya menggunakan warna dan bahasa simbol untuk mengkomunikasikan siapapun pengemudinya, apapun bahasanya, agar kalau melihat rambu tersebut bisa memahami. Nah, saya sudah bersusah payah mencari tiga rambu-rambu. Saya juga sempat bingung, ini ada tiga kan. Katanya rambu-rambu, tapi nggak tahu sih rambu-rambunya rambu-rambu apa, gitu kan. Pak Adek, Pak Indra, tolong dibuka, Bapak mendapatkan rambu apa. Tunjukkan ke pemirsa di rumah, itu artinya apa, Pak? Rambu untuk menyeberang. Biarlah yang menyeberang, ya. Sampai jumpa.